Shalom, selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya? Pasti kita sedang tiasa sehat dan semangat di dalam Tuhan Hari ini kita akan sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan Yuk anak-anak semuanya duduk yang baik Ayo kita memuji Tuhan Mari kita bersukaria Semuanya makin berdiri ya Selamat menikmati ya Mari kita bersukaria Karena ini lagi dah ajar kita berkumpul Kita berkumpul jadi satu puji Tuhan Puji Tuhan semuanya itu Oh haleluya Tidak bertahan saja Selamat pagi anak-anak Iwankanlah hati yang sehari Yesus berkata Bukanlah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersukaria Mari kita bersukaria Karena ini Karena ini Mari bahagia kita berkumpul Kita berkumpul jadi satu puji Tuhan Puji Tuhan semuanya itu Oh haleluya Tidak bertahan saja Selamat pagi anak-anak Bilangkanlah hati yang sehari Yesus berkata Bukanlah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersukaria Mari kita bersukaria Mari kita bersukaria Mari kita bersukaria Karena ini Karena ini hari kita lagi Kita berkumpul Kita berkumpul Jadi satu puji Tuhan Puji Tuhan semuanya itu Oh haleluya Tapi Kita berkumpul Jadi satu puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Silahkan duduk anak-anak Anak-anak sekarang Mari kita berdoa Menyerahkan peribadahan kita Kepada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Kami bersyukur Hari ini Tuhan masih memberikan kami Kesehatan Dan kekuatan Tuhan Hari ini kami Mau beribadah Tuhan tolong kami Supaya kami boleh Memuji Tuhan Dengan baik Dengan sungguh-sungguh Kami juga Boleh mendengarkan Firman Tuhan Hari ini Supaya kami Boleh menjadi Anak-anak Yang taat kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Ini peribadahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Wow Anak-anak sekarang Kita mau memuji Tuhan kembali Kita mau bernyanyi Jalan serta Yesus Oke Tuh banyak Bendiri sekali lagi ya Ayo yang semangat ya Nyanyinya Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Selamanya Jalan-jalan suka Jalan-jalan tidak Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Jalan serta Yesus Selamanya Berjalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan setanya setiap hari Jalan setanya Yesus Sampai Yesus namanya Jalan-jalan suka Jalan dalam buka Jalan setanya setiap hari Jalan setanya Yesus Sampai Yesus namanya Penduduk semuanya Anak-anak Tiba saatnya Kita mau mendengarkan Filman Tuhan yang disampaikan oleh Mr. Faddy Ayo semuanya kita mau menyanyi Filman Tuhan Good night Timan Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh sungur Berdua lebam Yesus tolong padaku Ayo kita mendengarkan Filman Tuhan Dan langsung disebut Supaya kita menjadikan Anak-anak Al-Faddy Berdua lebam Iman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh sungur Yesus tolong padaku Ku ingin bertumpuh sumur Dan mulai lebar Yesus tolong padaku Anak-anak, yuk sebelum kita mendengar cerita kematuhan, kita berdoa terlebih dahulu Tiba tangannya tutup mata Tuhan Yesus di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan berikan kekuatan bagi kami Kami sudah memuji dan menyatakan nama Tuhan Tuhan hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan Tolong berkati kami agar kami juga mengerti firman Tuhan Juga berkati Mr. Ardi yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari ini Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa, amin Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang Nabi Elia dan janda disarfan Masih ingatkan cerita minggu yang lalu Yang diceritakan oleh Miss Evi Pinter sekali Anak-anak, ketika Bangsa Israel Menyembah siapa kemarin? Iya, menyembah patung Yang dibuat oleh Raja Ahab Dan istrinya Anak-anak Tahu enggak Tuhan sudah memberikan hukuman kepada bangsa Israel Sehingga kekeringan melanda bangsa Israel pada saat itu Nah, Nabi Elia ketika sungainya atau tanahnya menjadi kering Tuhan memerintah seorang janda Di sarfat Yang akan memberikan makan terhadap Nabi Elia Wah, anak-anak Enggak enak pastinya ya Ketika kita lapar Ya, tiba-tiba enggak ada makanan Wah, pasti ya Kita akan menggerutu, benar? Nah, ketika kita Kelaparan Pasti kita akan minta kepada siapa? Kepada mama Kepada papa Iya Benar sekali Sama halnya Hal itu yang dialami oleh Nabi Elia Nabi Elia Karena kekeringan Akhirnya Tuhan mengutus Siapa? Tinter sekali janda Yang ada di sarfat Nah, Nabi Elia ketika bertemu dengan janda sarfat Dia meminta air minum dan meminta sepotong roti Nah, tahu enggak Anak-anak Bahwa Janda itu Tidak Mempunyai banyak makanan Tapi Hanya mempunyai Sedikit tepung Dan juga sedikit minyak Untuk roti terakhir Roti dan minyaknya tinggal sedikit Sekali anak-anak Hanya untuk bisa dibuat Sekali makan Saja Dan enggak Bisa untuk makan yang selanjutnya Lalu akhirnya dia bingung Anak-anak Bingung ya Karena Akhirnya Dia berpikir Bahwa Roti Yang akan diberikan Kepada Nabi Elia Wah, saya tidak makan deh Nah, jadi Apa yang dilakukan Janda tadi anak-anak Siapa yang bisa tebak Pintar sekali Iya anak-anak Jadi Meskipun Si janda itu Mempunyai makanan sedikit Tapi Dia mentaati Firman Tuhan Dia akhirnya Memberikan Roti terakhir Yang akan dihidangkan Kepada Nabi Elia Nah Anak-anak Tahu enggak Ketika Bahan-bahan Habis Ternyata Akhirnya Nabi Elia Menyuruh Menyuruh janda sarfat Untuk Mengumpulkan Buli-buli Yang banyak sekali Untuk Mengisinya Dengan tepung Dan juga Minyak Minyak Nah Anak-anak Tahu enggak Ketika diisi Bahwa Ketika dituangkan Ternyata Masih ada Dan Masih ada lagi Dan Sangkai Banyaknya Semua yang Benda-benda Yang diisi itu Akhirnya Penuh Nah Anak-anak Ketika itu Juga Anak janda Tersebut Mengalami Sakit Lalu dia Dipanggil Oleh Tuhan Wah sedih sekali Anak-anak Ketika Si anak janda Tersebut Meninggal Pasti dalam hati Janda itu Sedih Lalu dia Meminta Pertolongan Kepada Nabi Elia Agar Nabi Elia Mau Membantu Janda Tersebut Untuk Agar Anak itu Bisa Bangkit lagi Atau bisa Hidup lagi Lalu Nabi Elia pun Berdoa Kepada Tuhan Agar Anak itu Hidup Kembali Dan Anak-anak Lalu Seketika itu Juga Tuhan Mendengar Doanya Nabi Elia Dan Akhirnya Anak itu Juga Bisa Hidup Kembali Akhirnya Ibu Dan Juga Anak Janda Tersebut Yaitu Percaya Kepada Tuhan Dan Percaya Kepada Firman Tuhan Ya Anak-anak Nah Dalam cerita Kali ini Apa sih Yang bisa kita Pelajari Di hari ini Bahwa Tuhan Itu Menolong Kita Dalam Segala Hal Kita Tidak Perlu Takut Akan Kelaporan Kita Kita Tidak Perlu Takut Akan Semua Hal Dalam Kehidupan Kita Percaya Bahwa Tuhan Yang akan Memberi Kita Pertolongan Pinter Sekali Anak-anak Wah Luar biasa Anak-anak Ya Kalau kita Mau taat Kepada Firman Tuhan Kalau kita Mau Bersandar Kepada Tuhan Pasti Tuhan Yang akan Mencukupkan Kita Seperti Janda Dan Anak Tadi Anak-anak Yang terkasih Dalam Tuhan Mau Kita Seperti Janda Tadi Dan Anak Yang taat Kepada Tuhan Sehingga Kita Diberkati Pinter Sekali Ya Anak-anak Kita Akan Bersama-sama Menghafalkan Ayat Firman Tuhan Di Minggu Ini Ya Ayat Hafalan Terambil Dalam Joshua Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang Ke 10 A Di Sekarang Sesungguhnya Tuhan Telah Memelihara Hidupku Seperti Yang Dijanjikannya Nah Jangan lupa Untuk menghafalkan Ayat Firman Tuhan Ini Di Rumah Demikian Cerita Firman Tuhan Di Hari Ini Jangan lupa Agar Kita Taat Kepada Tuhan Sama Halnya Seperti Janda Dan Juga Anak Yang Tuhan Pentahkan Untuk Memberi Makanan Kepada Nabi Elia Yuk Anak Anak Kita Berdoa Untuk Menutup Firman Tuhan Di Hari Ini Kita Berdoa Tuhan Yesus Di Surga Terima Kasih Kami Boleh Mendengarkan Cerita Firman Tuhan Berkati Kami Tuhan Merapi Kami Tuhan Agar Kami Mampu Untuk Mengeti Firman Tuhan Dan Menjalankan Dalam Kehidupan Kami Demi Tuhan Yesus Yang Hidup Kami Sudah Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Amin Anak Anak Kita Sudah Selesai Mendengarkan Firman Tuhan Tiba Saatnya Kita Mau Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Ayo Semuanya Kita Mau Buat Nyanyi Berilah Yang Baik Berilah Yang Baik Berilah Yang Baik Tuhan Sudah Memberikan Yang Tambah Apa Yang Kau Merih Lila Sekarang Tuhan Pasti Balaskan Dan Berkati Kau Selamanya Lila Yang Baik Lila Yang Baik Tuhan Sudah Memberikan Yang Tambah Apa Yang Kau Beri Lila Sekarang Tuhan Pasti Balaskan Dan Berkati Kau Selamanya Anak Anak Anak-anak Sekarang Kita Sudah Selesai Memuji Tuhan Kita Sudah Mendengarkan Ketua Dan Sudah Memberikan Percembahan Kita Mau Anak-anak Anak-anak Kita Sudah Selesai Beribadah Kepada Tuhan Selamat Beribadah Tuhan Yesus Memberkati Kepada 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 Kepada